Kalau kamu zaman sekarang bangun tidur pegang HP, ulama' salaf bangun tidur pegang Quran, baca Quran. Kamu mau makan, megang HP. Ulama' salaf mau makan, megang Quran. Kamu jalanmu, diammu, gerakmu, pegang HP. Ulama' salaf jalannya, diamnya, geraknya, megang Quran, baca Quran. Kamu gak bisa tidur kalau gak pegang HP. Ulama' salaf gak bisa tidur kalau gak baca Quran. Kamu, satu menit gak pegang HP, gelisah. Satu menit gak pegang HP, galau. Ulama' salaf, satu menit gak pegang Quran, satu menit gak baca Quran, mereka galau. Jadi kalau kamu mau lihat bagaimana kesibukan ulama' dulu dengan Al-Quran, kamu lihat aja bagaimana kesibukan kamu zaman sekarang dengan HP. Tidak pernah lepas kamu dari HP. Ulama' salaf seperti itu juga. Mereka tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang, orang-orang dulu, santri-santri dulu. Kalau ketemu ulama', kalau ketemu habaib, ketemu kiai. Ya habib, ya kiai, ya ustad, arsyidna, ahdina, ustad, kiai. Kasih saya petunjuk, kasih saya nasihat, kasih saya wasiat, kasih saya ilmu. Minta nasihat, minta ilmu. Itu santri zaman dulu, santri zaman sekarang. Dan ketemu ustad, ketemu kiai, ketemu habib, gak minta wasiat, gak minta nasihat, gak minta ilmu, gak minta berkah, minta selfie zaman sekarang. Itu murid-murid zaman sekarang. Itu santri-santri zaman sekarang. Oleh karenanya, wahai para anak-anak muda, tak nampan di dalam hati kamu Al-Quran. Selalu, jalanmu, diammu, selalu dengan Al-Quran. Berpedoman kepada Al-Quran. Berakhlak dengan Al-Quran. Beradab dengan Al-Quran. Beramal dengan amal yang ada dalam Al-Quran. Jangan pernah engkau jauh daripada Al-Quran. Wahai para anak-anak muda, kita umat Islam. Selama kita masih berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka selama itu, kita tidak akan pernah bisa dikalahkan.